Oke guys, jadi kali ini gue bakalan kasih tips and trick PvP metaserver 116 seperti request-an kalian. Untuk skill deeper, kalau menurut gue selain Resonance Top, Remnant Pig, sama Skybreaker Master, itu cuma bonus. Kenapa Skybreaker Master? Oke, gue kasih contoh. A few moments later, two hours later, iya kemurupensi kita yang ada pakai Skybreaker biasa. Oke lanjut, kenapa Remnant Pig? Itu karena, udah jelas ya, dia auto-set. Dan, Resonance Top, itu udah pasti. Matiin Tempest musuh, walaupun bisa di-counter sih. Oke kita langsung aja, untuk contoh yang pertama, ini gue pakai Draco Sword. Draco Heavy Sword, sorry. Gue pakai Royal Tempest Guard. Jadi disini gue kasih dua contoh. Contoh yang Tempest yang berhasil, sana Tempest yang salah ya. Jadi tempest itu bagus dipakai kalau pas orang musuhnya lagi ngulang, selesai Alpraz. Fairy here. Fairy Passenger. Electric Shadow, atau Golden Aura, karena itu kebaca banget serang. Atau kalau kalian bisa baca gerakan musuh. Oke itu barusan dia salah langkah ya, karena gue udah jelas-jelas mengeluarkan Resonance Top, tapi dia maksain di serangan gue yang selanjutnya, di luar-in Tempest. Jadi kayak pescuma. Next, Cracket Gold itu salah satu yang menurut gue penting sih, cuma gak wajib. Karena dia bisa nge-cancel Golden Aura. Ini biasanya gak gue pakai untuk Damage Dealer, dia cuma gue pakai kalau PvP itu Distrike. Sama mancing musuh biar nge-cancel Tempest. Next, kita ada Fenix Sword. Armor Breaker Curge. Oke, dia nge-cancel Holy. Bisa dilihat, Holy-nya gagal. Jadi yang harusnya... 5 serangan, 5 slash dari Electro Shadow-nya gak masuk, tapi dimasuk karena Holy-nya digagalin. Next-nya ini kita rem nanti, ini yang tadi gue bilang salah satu yang menurut gue wajib. Karena dia langsung auto-save. Kita langsung liat aja contohnya. Oke, ini dia bisa langsung nyicil ya. Darahnya udah sekarang, kita pakai rem nanti. Karena tadi pakai Fairy gagal, kita pakai rem nanti. Next-nya Electro Shadow, oke kita langsung liat kombonya aja kayak gimana ya. Ini salah satu Damage Dealer paling bagus. Kepisnya gue Renon-Sepernah Sub dulu, dan Rampik. Terus juga Electro Shadow baru, terakhir gue pakai untuk nge-cancel. Holy-nya. Sekarang Phoenix Maul. Skybreaker kita skip, karena dia lebih ke... Untuk Clan Wars sih. Karena dia area. Kalau untuk PvP kurang. Cuma kadang-kadang gue pakainya. Oke, Skybreaker kita bisa. Nah, ini Skybreaker. Gue kalau Skybreaker selalu. Selalu sambil dash. Karena biar gak kebaca. Biar musuh nyangkanya. Dash gue itu. Cuma sekedar dash doang. Bukan mau ngeluarin skill. Nah, ini. Sakit banget. Skybreaker Master itu sakit banget. Itu darah jadi masih segitu ya. Halo, motherfucker. 70% Langsung kelar. Oke, next-nya. Golden Aura. Untuk Golden Aura sebenarnya lu gak perlu pakai Golden Aura yang buat. Golden Aura biasa juga gak masalah. Karena menurut gue untuk anti... Untuk... Apa? Iya, gue juga setiap pakai Golden Aura. Gue selalu ngedash dulu baru pakai. Karena kalau misalnya gue gak ngedash dulu. Gue langsung pakai Golden Aura. Itu gue bisa. Karena hit. Karena dengan kondisi gue ngedash sambil ngeluarin Golden Aura. Itu... Badan gue imbun. Makanya tadi gue bilang. Hemat-hemat. Stamina. Ngedash-nya jangan terang. Sembarangan. Ini. Gimana bisa. Ngedash dulu dulu. Oke, next-nya. Gue pakai Draco Long Speed. Ini senjata wajib. Karena resonance top-nya. Oke, langsung aja kita kasih contoh. Iya. Itu fairy gue cuma gue pakai. Gue pakai cuma buat distract doang. Biar dia ngeluarin Tempest-nya. Nah, di saat dia gue ada Tempest-nya. Gue counter pakai resonance top-nya. Iya. Ini versi gagalnya. Bangsat kau. Bangsat kau. Bangsat kau. Itu hati-hati banget. Pakai resonance top-nya. Karena risk kan juga sih. Kalau gagal musuh bisa aktif Tempest-nya. Next-nya kita pakai Frost Lightning. Ini yang contoh pertama tadi ya. Ini Frost Lightning. Ini Frost Lightning kenapa gue pakai setelah gue ngeluarin Tempest. Karena musuh punya resonance top. Itu bahaya. Jadi bisa dipakai buat ngejar atau kita yang ngejar. Kita yang ngejar atau kita yang ngejar. Next-nya. Kita pakai Draco Shield. Onslaut Guard. Onslaut Guard itu salah satu yang penting. Ini ada resist air order, resist cool, sama resist dead air. Walaupun dia immune-nya cuma melee. Tapi kalau misalnya kita sambil nge-click skill Onslaut Guard-nya sekali lagi. Untuk lari. Itu gak kena fairy musuh ya. Jadi menurut gue ini penting banget. Salah satu yang penting sih. Gak wajib tapi salah satu yang bahkan. Oke liat kan. Gak berkurang dah. Karena emang itu salah satu fungsinya juga sih. Untuk ngulur waktu. Sama bikin badan kita immune ke melee damage. Sekarang kita fairy. Fairy gue cuma buat distraction. Biar musuhnya nge-luarin Tempest. Oh my god! Ya. Dan percuma. Karena setelah gue nge-luarin fairy. Gue bakalan ngejar dia buat nge-luarin Resonance Top. Fairy juga bisa dipakai kalau musuhnya harus karap ya. Untuk penutupan. Sama kayak Rem nanti. Next Holy Blessing Guard. Holy Blessing biasa juga sebenarnya gak masalah. Pergiun dia. Berus ingin ada yang masalah. Skok. Keueller siอก Scholars aumentar. nast return. 快 ngejar. Pergiun dia. Pergiun dia. Pergiun dia. Pergiun dia. Pergiun dia.